Terowongan terakhir yang ada di jalan Bypass Bill 2 yang masih masuk wilayah Lombok Barat hingga kini masih menjadi langganan genangan saat hujan. Hal ini sudah lama terjadi, genangan tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan yang terjadi. Tak hanya itu, banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat merupakan penyebab terjadi genangan. Kondisi tersebut kini terus dikeluhkan oleh pengendara, karena kondisi ruas jalan itu dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Genangan air di Terowongan itu terbilang cukup tinggi. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat, Hajah Nurul Adha saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, jalan yang dibangun oleh pusat ini dinilai tidak ada penyelesaian. Lebih lanjut, Hajah Nurul Adha menegaskan, seharusnya dinas terkait harus mengontrol setiap ada pembangunan, mulai dari sisi keamanan maupun dari segi kebersihan sehingga tidak menimbulkan masalah. Setiap selesai hujan pasti ada air tergenang. Awalnya saya berpikir bahwa ini adalah proyek pusat, kenapa kok tidak ada penyelesaian. Kalaupun ini adalah proyek pusat, mestinya dinas terkait di Pemda kita, mestinya ada kontrol terhadap pembangunan. Setiap ada pembangunan di daerah kita, mestinya ada kontrol. Kontrolnya dari sisi keamanan, kontrol dari penyelesaiannya, apakah menimbulkan masalah atau tidak. Kayak ini sudah selesai proyeknya, tapi menimbulkan masalah saluran yang tidak jelas. Air itu akan mengalir kemana. Dan ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalannya. Kemudian belum lagi sampah yang menumpuk di sekitar situ ya, dari arah ke arah labu api itu. Ditambahkan nurul adha, masalah genangan air yang ada di terawangan jalan bypass bil 2 yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan menjadi PR besar Dinas Lingkungan Hidup. Pasalnya, jalur bypass bil 2 ini merupakan jalan penghubung kota Mataram dengan Lombok Barat yang dilewati oleh banyak orang. Dirinya juga meminta dinas terkait agar ada penyelesaian sehingga tidak ada lagi yang dikeluhkan. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat